Bejualan pisang tandu goreng dapat menjadi salah satu peluang usaha seperti yang dilakukan Ibu Umi Kalsum. Ia telah menggeluti usaha ini selama 4 bulan dan dalam satunya ia mampu merauk keuntungan hingga ratusan ribu rupiah. Pisang adalah buah yang sering kita jumpai dan menjadi konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Buah pisang ini bisa dinikmati dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara digoreng. Banyak jenis pisang yang dinikmati dikonsumsi dengan digoreng, salah satunya pisang tanduk. Mempunyai rasa yang enak dan gurih, membuat pisang goreng ini banyak digemari masyarakat kota Lubuklinggau dan sekitarnya. Seperti pisang tanduk, buatan Ibu Umi Kalsum, penjual pisang tanduk khas Lubuklinggau ini berada di jembatan Kelingi, dekat kampung Ulu kota Lubuklinggau. Penjual pisang Umi Kalsum mengatakan, ia menjual pisang goreng tanduk ini baru 4 bulan. Untuk harga persatunya hanya 2 ribu rupiah saja. Ia menyampaikan, untuk bumbu pembuatan pisang tanduk ini adalah tepung, gendum, tepung beras, mentega, gula pasir, minyak goreng, dan pisang tanduk. Owner penjual pisang goreng ini bisa merauk keuntungan hingga 300 ribu rupiahnya. Kalau beli 3 ribu rupiah, 5 ribu rupiah. Bahannya apa-apa ya? Bahannya, ya ada pepung gendum, ada pepung beras, ada adung teganya, ada gulanya. Pisang apa ini? Ini pisang tanduk. Pisang tanduk? Iya. Kadang-kadang tuh bumbu lima hari tuh pendapatnya berapa tuh? Lakunya be, udah usah untungnya ya. Iya, sekitar 300-an. 200 ribu rupiah itu ya. Gak mana bumbu? Ipal Wabarodi, Silampari TV, melaporkan.